Intro Intro Selamat datang di channel Mereka 308 Jadi hari ini aku mau Tempat dinyanyi ke kalian Karena video kemaren Aku review Sock blacker rcd Nah disitu aku nyelipin video Motor Mio Mio trial Dan Mio itu mesinnya Mesin 150cc Pemula itu tuh jadi Mesin road race Tahun tahun berapa gitu ya waktu Jamannya Mio gitu ya Cuman ya emang gak terlalu kencang motornya Cuman ya buat happy happy Buat ke gunung ya cukup lah Jadi Motornya itu aku bangun Jadiin trial Karena banyak yang mau lihat Si motornya Jadi aku review gitu ya Tapi motor ini gak ada mewah-mewahnya Cuman untuk hiburan aja Buat aku ke gunung Terus buat aku main ke Sirkuit trail Biar Jadi biar fisik juga biar agak kuat gitu ya Tangannya juga Makanya aku buat motor Mio 150cc Apa Buat ke gunung gitu ya 150cc gitu GTX Jadi sekarang kita lihat motornya kayak gimana Dan sedikit review aja lah Buat si motor ini nanti aku bakal Test rate juga di sirkuit Gas track Deket rupaku di Kabupaten Bandung Barat Cuman Aku gak Gak terlalu pro gitu ya Jadi Maaf Jangan dibully Karena emang bener-bener aku Gak bisa gitu Gak bisa apa ya Gak bisa jump Kencang bawa motornya Waktu trial Soalnya emang Susah banget Dan butuh Tangan yang kuat gitu ya Buat main trial Di Sirkuit Ataupun ke gunung gitu Jadi kita lihat video ini Bagi kalian yang belum subscribe Bisa subscribe channel aku Emrangah308 Terus kalian bisa follow instagramnya aku Emrangah308 Ini dia Mio nya Ini Mio GTX 150cc Mesinnya ini mesin Roadress Mesin pemula gitu ya Pemula Rabdes tahun Jamannya Berah Jamannya Apa gitu ya Kata yang kuilnya dulu itu Jamannya Mio itu Jaya-jayanya Waktu balap roadress gitu Jadi ini mesinnya Nah ini Betulnya Seperti ini Gak ada yang istimewa Cuman Kalo buat latihan-latihan Ya cukup lah Gak ter Buat fisik Tangan Ataupun badan aku gitu ya Ya jadi Di sini Tuh Kayak Apa sih Stangnya udah diganti Pake proteper Ini gak tau ORI Gak tau enggak Aku gak tau ya Tuh Proteper Kalo tau kalian bisa komen di bawah ini Atau KW atau gimana Terserah lah gak apa-apa Yang penting ini Berfungsi buat Ya lebih enak lah gitu Terus pengeremannya masih standar Di sini pake Mio Selangnya juga masih standar Lalu di sini gas pontan nya Pake punya Daytona Kalo gak salah Ya pake punya Daytona Tuh Ini ada risernya Risernya dudukannya juga buat Tuh Gimana Tuh Buat Ini gak Terus di sini ada on off On off engine Ini off Ini on Tuh Lalu di sini ada pengreman Hand grip nya pake kita kok Pake kita kok Pake kita kok Gas nya enteng Lalu depan sini Bodinya udah di cat Warna pink ya Biar sama kayak motor Semuanya motor aku Semuanya Motor aku Warna pink Terus ini bodinya juga Bodi Mio Garmis Cuman ini udah disatuin gitu Jadi keliatan keren gitu ya Udah keliatan keren Kalau menurut aku Tapi Pendapat kalian gimana Bodinya Udah dibutain Seperti ini Terus ini ada tulisan M308 Ada bus Sponsor aku Bukan sponsor ya Aku menjual olibus juga Tuh banyak Disitu Lalu kita Ke Bawah sini Sparkboard nya masih standar Shape nya juga Jelek ngasal banget gitu ya Nah terus Suspensi nya di rebound Udah agak empuk Dibanding yang standarnya Dan As nya juga udah ditinggikan Jadi lebih tinggi si motor ini Pengreman nya masih standar banget Standar banget Yang penting bisa ngerem dan Piringan nya juga udah abis Udah abis banget Terus Ring nya disini pake ring 17 Jari-jari Trommel nya original Ini ring nya di ID Pokoknya standar Lingkaran nya juga Bannya disini pake punya Corsa MT Corsa gitu ya Corsa MT Cross Ukurannya Ini ukuran berapa ya Ini ukuran berapa ya Aku kurang tau nih Oh 250 ring 17 Tuh Ini 250 ring nya 17 Bahannya masih agak bagus Tapi kecil Kecil banget tuh Lalu kita ke belakang Lain di tengah Di tengah sini ada oil cooler nya punya GSX Jadi ini sama aku di jadikan oil cooler Ini berfungsi Ini berfungsi Jadi aku dulu ganti Radiator yang gesek aku Nah ini dia Kebetulan bocor Jadi aku di lem tuh Di lem tapi ini udah ga bocor lagi udah aman Lalu ini dibuat lagi Ini di sini Ada nepel Ada nepel Ada nepel Tuh Kleman gitu Ini selang nya Rangkanya pun udah diubah ulang ya Jadi Lebih tinggi ya Harusnya Standarnya itu Ke bawah gitu Melengkung Tapi ini masih Standar Mio Lalu Lalu di sini ada Ini bukan apa-apa Terus di belakang sini Sock blacker nya Pake punya red it Ini punya red it Ini klik nya cuma satu Dan udah ga berfungsi Ga ada klik-klik nya tuh Tapi ini masih berfungsi Masih enak lah gitu Masih lumayan enak lah Tuh Terus pelek belakang nya Punya nya Standarnya Mio Yang apa Yang jari-jari Lalu di sini bannya Pake punya Apa ini ya Oh Primax Primax Ukurannya aku kurang tau juga ini Primax Godzilla 80 Per 100 Bannya Terus kita ke Samping sini Samping sini Ada tushan bus juga Lalu di sini Lalu di sini Kenal pot nya Aku pake punya empus racing Empus Jadi ini tuh Lucu Jadi ini tuh punya kawahara Batang nya Lalu ke belakang nya itu Pake punya Mio Nah ini punya Eh punya nya bit Ini punya bit Dipasangin disini Jadinya seperti ini Ini ngacol yang penting Gapapa yang penting bisa hidup aja Terus Apa lagi ya Ada lagi Nggak ada lagi Nggak lagi Oh iya Karborator Di sini aku pake punya PE24 Harusnya pake 28 Gitu Cuman yang asalnya itu Motor ini tuh PWK Yang ada di bit Yang di sini Cuman aku pindahin ke bit Terus ya Jadi yang ini pake yang 24 Aja Gapapa yang penting Bisa naik ke gunung lah Gitu intinya Terus Oh iya di sini mesinnya Sedikit Aku kasih tau Jadi mesinnya itu Sehar nya itu pake Ukuran Sehar 57 57 Clap nya besar 28 26 Knockan as nya Ini udah dipake Platuk roller Pake punya blade Platuk lollernya Pair clap nya Pake punya CLD Pair clap nya Pake punya CLD Dan ini bener-bener Berfungsi ya Jadi ini lubang In Jadi ini Oli kesini Didinginkan Lalu ini olinya keluar Udah dingin Masuk ke dalam head Nah ini dia Ini dia bentuknya Oh iya Dan satu lagi Kita buka joknya Ya agak susah Ini dia joknya Nah di sini Akinya pake punya Ini KLE kalau gak salah ini Pake punya KLE Stutter nya masih berfungsi Dengan baik Stutter nya Dan CDI nya Aku pake punya BRT Kalian keliatan gak Disini ada BRT 2 band BRT 2 band Terus bagian CVT nya Mungkin aku sedikit kasih tau Pair nya Pake punya 2000 Pair belakang nya Pake punya 2000 VBL nya masih standar Pair kecil nya Pake 1500 Lollernya disini aku Pake 4 Jadi biar bawah nya itu Lebih kuat gitu Tapi gak apa-apa lah Gak kanda apa-apa Ini pake 4 Pulling nya masih standar Semuanya masih standar Dan ini dia Jadi Nanti aku Sore bakal Bakal apa sih Bakal cobain motor ini Di Circuit gas track Circuit gas track Dekat rumah aku Di KBB Nanti pokoknya Ikutin aja terus loh Video ini atau Atau engga Nanti aku bagi 2 aja lah Bagi 2 Video nya Yang test track Nanti part keduanya Ini yang part pertamanya Bentar Beat aku ini beat Nah Namburu banget Gitu ya Duh 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 Kan kena pot nya gak ada Kau pernah aku pake lagi Gak tau kapan aku mau pake lagi Terus body ini ada body body MAKING MAKING nya kemana Ada Nanti kita lihat Oke tuh Tung Speed part Sekarang kita lihat MAKING Nah Jadi ini masih berantakan Aku abis nyuci Sepatu Nah ini dia MAKING nya Baru dicuci rangkanya Biar keliatan bersih Dari sini mungkin ya Rangkanya Ini RCB nya baru ya RCB nya baru Jadi kalian bisa lihat video sebelumnya Ini bisa dilihat aja sama kalian ECHU nya pake Juken Pro Juken Dino Pro Jadi motor itu kemarin abis jatoh Makanya aku buka semuanya Biar bersih lagi Biar enak lagi Dan Agak dibenerin sedikit sedikit lah gitu ya Ini dia kayak Ini dia kayak like aku The Tracker Baru aku cuci juga Motor jarang dipake Cuman iseng-iseng doang Ini motor harian aku Aku pake Mioje Ini pernah masuk Youtube juga Mioje aku Ini Jadi Mioje ini Mau aku ganti Sockbacker Pake punyanya KTC Tapi aku belinya bekas Dan ini dia Sockbackernya Ini aku beli bekas Nanti Sockbacker ini Kita pasang di Mioje Jadi seperti ini Ajaib Mioje pake Sockbacker KTC Dan bannya juga mau ganti Pake punya Sport XR Soalnya anak motor ini Mau pake aku jalan-jalan Ke Subang Ke jam 1 Besok eh Nanti siang jam 1 Mau dipake jalan-jalan Harus ganti dulu Biar safety Ganti shopbacker Biar enak Nikungnya Kalo ini simpen lagi Simpen lagi Dan ini motor Supra Supra motor gak pernah dipake Cuman gini aja Ada dus Jadi segitu aja review motor Mio GTX asal-asalan yang aku ini Jadi nanti kita test rate Terus Nanti ada videonya di GoPro Sama di HP mungkin ya Tapi Tapi jangan dibully Karena emang aku bener-bener gak bisa Hanya iseng-iseng aja Punya GTX Aku gak jago Cuman buat fisik aja Terimakasih sudah menonton Bye 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 bye